Apa itu akar? Akar adalah bagian pokok di samping batan dan daun bagi tumbuhan yang tumbuh menuju di bumi atau kormus Sifat-sifat akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat dalam tanah tidak berbuku-buku, juga tidak berwas dan tidak mendukung daun-daun atau sisi-sisi manapun bagian-bagian lainnya pada warna tidak hijau tetapi biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan bagian-bagian dalam akar yang pertama ada epidermis, yang kedua ada kortex ketiga endodermis, dan yang terakhir si indor pusat ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut pertama kita akan membahas tentang akar tunggang Akar tunggang adalah akar yang besar, sentral, dan dominan dari akar lainnya bertuna secara lateral, biasanya akar tunggang agak lurus dan sangat tebal bentuknya meruncing dan tumbuh langsung ke bawah berikut adalah beberapa contoh dari akar tunggang yang pertama pohon beringin atau bahasa latinnya ficus benjamina berukuran tinggi dan bisa mencapai 15-20 meter kedua ada pohon jeruk atau bahasa latinnya citrus merupakan salah satu jenis perdu atau semak yang besar yang besar dengan ketinggian 2-15 meter jeruk dapat tumbuh dengan baik di ketinggian 0-400 mdpl dengan suhu antara 25 derajat celsius sampai dengan 30 derajat celsius yang ketiga ada pohon mangga atau bahasa latinnya mangyvera indica merupakan batang berkayu dengan ketinggian batang bisa mencapai lebih dari 12 meter akar-akar pohon mangga adalah tunggang dengan ukuran panjang mencapai 6 meter ke bawah tanah yang keempat ada pohon rembutan atau bahasa latinnya nepelium lapaceum adalah pohon khas daerah tropis dengan bentuk buah yang khas berwarna merah tumbuhan ini memiliki ketinggian 12-25 meter yang kelima ada kangkung atau ipomea aquatica merupakan tumbuhan tanggungan yang dapat hidup di daerah tropis maupun subtropis tumbuhan kangkung merupakan jenis tumbuhan hijau yang memiliki akar batang daun bunga buah dan beji kangkung memiliki sistem perakaran tunggang dengan banyak akar samping perkenalkan nama saya genmongi saya dari SI angkatan 2019 saya juga berasal dari kelompok 2 biologi saat ini saya akan menjelaskan singkat tentang tumbuhan atau tanaman akar tunggang yang pertama yaitu ada singkong yang kedua ada putri malu tanaman putri malu yang ketiga adalah durian 4 kacang panjang 5 kacang tanah kita masukkan yang pertama itu singkong nama latin dari singkong yaitu mani hot utilissima yang pertama tanaman ini merupakan tanaman tahunan tropika dan subtropika bisa tumbuh 7 meter tingginya singkong juga merupakan makanan pokok bangsil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran ukuran umbi rata-rata bergaris setengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm umbi-umbinya berwarna putih atau kekuning-kuningan sumber protein yang bagus terdapat pada daunnya yang kedua yaitu putri malu nama latinnya mimosa budika taman ini memiliki kuningan dari taman lain karena bila daunnya disentuh itu apa terdapat dipanaskan akan segera menutup menguncup saat matahari terbenam dan merekah kembali setelah matahari terbit putri malu menutup daunnya untuk mendungi diri dari hewan pemakan tumbuhan saat tersentuh tanaman akan menutup diri dan gerakan itu disebut sesmonasti yang ketiga yaitu durian dengan nama latin durio sibetinos durian adalah tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara buah ini dijuluki sebagai raja dari segala buah atau king of fruit bisa tinggi bisa tumbuh dengan tinggi 25-50 meter buah durian memiliki 5 kamar atau ruang yang menunjukkan banyaknya daun buah buahnya berbentuk bulat seperti kapsul tapi besar dengan panjang 25 cm diameter 20 cm kulit berpermukaan tajam bunga yang ada berat pohon durian mengulakan aroma wangi yang berasa dari pelanjar nektar di bagian pangkalnya yang keempat yaitu kacang panjang atau fikna sinesis yang pertama tanaman ini merupakan tanaman yang memanjat atau melilit tanamannya juga dapat digunakan sebagai obat anti kanker kanker payudara leukemia dan antibakteri serta lain sebagainya tanaman ini termasuk tanaman semak menjalar semusim dengan tinggi kurang lebih 2,5 meter batang tanaman yang tegak silindris lunak akarnya tunggang berwarna coklat muda dan yang terakhir yaitu kacang tanah atau aracis hipogea tanaman ini merupakan tanaman polong-polongan atau legum anggota suku fabaxiae tanaman ini bisa tumbuh dengan tinggi 30 hingga 50 cm lebih pendek dari kacang panjang tanaman ini juga merupakan tanaman fandizia subteranea yang buahnya mengalami pemasakan di bawah permukaan tanah kacang tanah juga memiliki 2 tipe yang ada di Indonesia yaitu tipe tegak dan tipe menjalar penyakit yang biasa menyerang teraman kacang tanah yaitu hama ulat berwarna hama kumbang daun dan lain sebagainya perkenalkan nama saya Yiski Egeten dengan nilai 1910-1106-047 program studi sistem informasi kelas A dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang akar serabut akar serabut adalah akar samping yang keluar dari pangkal batang atau buku umumnya bergerombol dan berfungsi menghentikan akar tunggang yang tidak berkembang jenis akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal namun demikian ada juga tumbuhan dikotil yang memiliki akar serabut yang pertama tebu atau saccharum officinarum tebu merupakan tanaman daerah tropis yang digunakan sebagai bahan baku gula dan penyadap rasa batang tebu berseruas yang dipetasi oleh buku-buku merupakan tempat duduk daun pada ketiak daun terdapat kuncup atau mata tunas tebu memiliki akar serabut dengan panjang dapat mencapai 1 meter sewaktu tanaman tebu masih muda atau berbentuk bibit ada 2 macam akar yaitu akar steak dan akar tunas yang kedua adalah bambu atau bambu siai akar tanaman bambu yang berari dalam tanam membentuk sistem percabangan bagian pangkal rimpang lebih sempit dari bagian ujungnya dan setiap ruas mempunyai kuncup dan akar bagian kuncup pada akar tersebut akan membentuk rebung yang akan memanjang dan akhirnya akan membentuk bulu yang ketiga adalah kentang atau solanum tuberosum kentang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan tanaman ini umumnya berdaun rimbun daunnya terletak berselang-seling pada batang tanaman berbentuk oval agak bulat dan meruncing dengan tulang daun menyirip seperti duri ikan ukuran daun sedang dengan tangkai pendek tanaman kentang memiliki sistem perkaran tunggang dan juga serabut yang keempat adalah anggrek atau orsida siai bunga anggrek memiliki jamur akar yang sering disebut dengan mikoroza dan terdapat di permukaan akar akar pada bunga anggrek mempunyai organ-organ yang memiliki daging atau sering disebut dengan sekulen bunga anggrek mempunyai batang yang berruas-ruas anggrek tanah mempunyai batang yang pendek yang kelima adalah pinang atau areca catetsbu batang tanaman pinang berdiameter sekitar 15 cm dan dapat tumbuh hingga 20 meter tingginya tajuk pinang terdiri dari 10-20 daun bunga jantan dan betina terbungkus dalam kelopak bunga masa hidupnya sampai 25-30 tahun dan akar berbunga pada awal dan akhir musim penghujan buahnya berurukan sekitar 5 cm dengan kulit berserabut dan berbiji tunggal nama saya Gabriel Junior Lipan dengan name 19-10-11-06-053 pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan-tumbuhan yang berakar serabut yang pertama jagung atau siamais jagung merupakan tanaman monokotil berbiji tunggal berakar serabut dimana pada akar serabut jagung memiliki tiga bagian yaitu akar adventif akar penyangga dan akar seminal selanjutnya salak atau salaka edulis tanaman salak merupakan tanaman asli Indonesia huwanya rendah hampir tidak berbatang tegak berduri-duri tanaman salak berakar serabut penyebaran akar tidak luas dan dangkal akar muda rusak bila kekurangan air selanjutnya rumput rumput poa anua rumput adalah tanaman monokotil berakar serabut yang memiliki daun berbentuk sempit meruncing yang tumbuh di pangkal batang rumput yang tumbuh di lahan pertanian bersifat mengganggu pertumbuhan tanaman untuk sehingga disebut sebagai tanaman pengganggu selanjutnya padi atau orisa setiva padi merupakan tanaman semusim berakar serabut akar tanaman padi dapat dibedakan atas empat bagian yaitu pertama radikula akar yang tumbuh pada saat benih berkecambah kedua akar serabut setelah lima sampai enam hari terbentuk akar tunggal setelah itu akar serabut akan tumbuh yang ketiga akar rambut merupakan bagian akar yang keluar dari akar tunggang dan akar serabut dan yang keempat akar tanjung adalah akar yang tumbuh dari ruas batang terendah selanjutnya pohon kelapa atau kokos nucivera pohon kelapa berbatang tunggal namun kadang dapat berkecambang dengan ketinggian dapat mencapai 30 meter pohon kelapa berakar serabut tebal dan berkayu berkerumun membentuk bonggol dan berluas berkata 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 berkata